Intro Sekut cuy Nah disini Cocok Disini Mulai yang namanya Dari grebek playlist Yang dimana gue gak akan sendiri Bahkan pesohor yang akan gue datangkan Yang sesuai dengan bidangnya Apalagi dalam segi perskenaan Master ceremony Sampai host pernah digeluti Sampai audio suara pun Sangat gadun untuk digandrumi Gadun digandrumi itu gimana? Oh gadun om-om, suaranya berat maksudnya Iya bener Sampai kalau bukan, kita datangkan Yang bener-bener ditunggu-tunggu oleh Para squad sosmed Yaitu please welcome Rovar Ilan Gila Pak Lasik Bedah lirik asik Bukan dong, ini grebek playlist Pak Lasik, bedah lirik asik itu udah gak masuk akal sih menur gue Pak Lasik Paknya gak ada Lasik bisa lirik asik Bedah lirik asik Paknya gak ada Nah dalam artian Pak Lasik sebenernya apaan? Mungkin Perbedahan lirik asik bisa Ah bisa itu Kalau Pak Lasik perbedahan Iya masih A nya masih nyelamatnya Masih ada Iya Pak Lasik perbedahan lirik asik Oke ini gue kalau gue pake itu Apakah hak patent akan dipintar oleh Master Govan Iya dong royalty 200% Waduh lo Jadi misalnya AdSense lo Lu berapa ya misalnya sebulan? AdSense lo berapa ya? Eh? AdSense lo berapa sebulan? Iya belum Soalnya udah ke rumah gue tapi gak nyampe Hah yang bener lo? Iya Eh itu AdSense kalo misalnya posnya gak ada orang dibalikin loh Kalo apaan? Misalnya pos datang nih Gak ada orang Langsung dibalikin Mesti nyampe kayak orangnya Mesti ada yang terima Nah itu Gak bisa kayak ditaro di kolong gak bisa Kalo Jadi di rumah ada siapa? Orang rumah ada Siapapun itu pasti ready Mulai sekarang orang rumah tinggal di luar aja Di luar rumah Buat tunggu itu surat Buat tunggu itu surat Iya Gak bener Tunggu di luar aja Bilang sama orang rumah lu Mungkin apa sih Jangan lah Kalo itu lebih gak enak pak Nah sekarang back to topic Seenak tuh ya Potongnya Seenak tuh potongnya Back to topic Nah Pak Gopar Iya Dari jaman SD ke SMP Itu perskenaan musik kan lagi Dari Hingar Bingar ya Hmm Ada gak Maksudnya Salah satu yang menjadi Kiblat Pak Gopar pada saat Zaman SD ke SMP SD gue SD 89 SD Tahun 89 Iya masuknya Nah musiknya yang Maksudnya 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 Saya tuh inget kelas 2 Ape kelas 3 Gue lupa Gue beli kaset pertama Dari duit tabungan Itu The Beatles Hard Day's Night Sadis juga Iya Duta suara Duta suara Sabang Harganya masih berapa pak? Kancing lupa gue 400 juta ya satu kaset Kalau sekarang mungkin Rare kan lah jadinya Enggak Dulu masih berapit 4 ribu apa ya? 4 ribu? Udah termasuk mahal sih 4 ribu iya Sekarang Ya bisa dibilang 400 ribuan kali Dulu keren sih Duta suara gue inget banget Kita bisa Nyobain kaset Ada player yang banyak Jadi nyobain Oh iya iya Berarti di outlet ya pada saat ini Di outlet Keren banget sih Kaset pertama apa? The Beatles Hard Day's Night Hard Day's Night? It's been a hard day's night Am I walking like a law Itu SD loh? SD Berarti SD dulu seleranya Sangat-sangat Karena Bokap Oh ada terpengaruh sama bokap Bokap tuh sering nyetel Eagles Terus The Beatles Terus Genesis Macem-macem tuh Jadi terpengaruh sama bokap Oke Sampai pada akhirnya sekarang Bokap gue beda setahun sama gue Bisa? Iya Tuhan gue lagi Aduh bokap apa itu ya? Yang bisa dibilang ya? Bokap berarti setahun nih Gue mikirin silsilah keluarganya Iya adalah Rumit emang silsilah keluarga Iya Kayak Kayak apanya Kayak akar di matematika agak rumit tuh Sini kos tangan Eh yang terakhir apa? Yang terakhir Miss Kangen Sini kekos aku kangen Oh Sini kekos Eh cewek lu kekos apa gak? Hah? Engga Masih ini ya Di rumah Sini kekos aku kangen Terus kalo itu gimana? Gimana kalo itu? Dapatnya? Kalo itu pacaran Oh kalo Ya ke Biasco Ya aman sih Maksudnya Bisa dikendalikan gitu lah Masih dalam tahap yang Eh Inilah Medium Dia udah ngajak Ngajak ngerti Ngajak ngerti Udah Lu udah kenal orang-orangnya? Udah Lu bener lu? Iya Bokap-bokapnya setuju gak? Bila orang-orang adil Bokapnya bilang apa ya? Pertama kali liat lu? Bokapnya Ya dipersilahkan gua Sama sekeluarga-keluarganya juga Oh dipersilahkan keluar? Iya Dipersilahkan angkat kaki Bisa jadi tuh Tapi Dalam lu keluar Kedalam lu baru Baru keluar Itu enak kan? Enak banget Terus belak-balik lagi? Belak-balik 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 kan Gue gak sekali dua kali ke rumahnya Udah beberapa kali Jadi belak-balik Lu mah Ceo lu pergaulan bebas ya? Oh enggak lah pak Eh Pergaulnya bebas kemana aja? Bebas lah kemana aja Kalau lu bebas kemana aja Mau main sama siapa-siapa Siapa-siapa Ada bicara-bicara deep talk Iya Oke Nah bicara soal musik yang tadi kasir ya Ada yang namanya Musik itu ada yang namanya genre loh Kalau mau tau Oh Oh iya gitu Guntung gue kesini Jadi knowledge gue bertabatin Iya itu Jadi itu kan Pusat nanti cabang dari segala macem-macem warna musik Ada jazz pop Koplo Dan berbagai macam lainnya Rock alternatif Nah Dari pak Gopar sendiri Untuk Genre musik yang Bener-bener dikepal banget Ada gak? Apa ya? Kalau tadi Ngomongin pas ESD itu dari Ini udah Mencakup Enggak soal SD atau itu Mencakup sekarang ini juga Oh sekarang ini juga Sampai sekarang Dari kecil sampai sekarang Wah emang ini gue banget nih musiknya Kalau sekarang Genre Masih seputaran Punk rock sih Yang masih gue dengerin nih Iya Masih seputaran itulah Laschel? Bukan dong Ngacu-ngacu aja nih Masa Punk rock Laschel Dadali band ya Saya juga Dadali band Keren banget Punk rocknya Kental Dengan nuansa punk rock Tapi iya sih musiknya itu sih Tin Punk rock masih Cuma kalau sekarang emang gue Playlistnya apa aja Oh Gado-gado gak ya Iya Gue stuck di Di musik-musik itu-itu aja sih menurut gue Yang itu-itu lagi Cuma kocokannya aja beda Misalnya nih Minggu ini gue lagi pengen negerin AP gitu Minggu depan pengen AP Tapi kayaknya itu-itu aja Seputaran itu aja udah Itu-itu aja Yang menjadi pacuan bahwa Lah ini gue banget nih Ya itu sih Pang rock itu Pang rock? Iya Si band lokalnya ada gak? Yang Lah ini gue lah Band yang gue suka banget gitu ya Iya Band lokal Dulu ya dulu Sekarang masih suka sih Inasabs ada Inasabs Di balik? Bagus tuh Inasabs Inasabs Jadi buat timnas gitu Bus Ani Bus Ani Oh Bus Ani Ani-Aninya dua gak? Ani-Ani Itu keluarnya cuma malam dong ya? Iya Bus Ani-Ani Inasabs ada? Inasabs Inasabs ya Ben Jakarta Bagus-bagus yang gue Awal-awal sih dulu ya Pas main-mainnya kayak Inasabs keren gitu kan Terus apalagi banyak sih kalo misal lokal tuh Terus Overcase Overcase juga gue Overcase Oke Nah dibalik semua itu Masuk ke tahun 2009 Sampai selanjutnya lah ke 2015 patungan Band yang paling dipegang banget Ama Pak Gopar Yang tiap hari gak pernah ketinggalan Band religion? Bukan Band nih Band Engga Band pada saat Jaman-jamannya yang Seleranya di dasyat atau inbob Itu band apa? Yang bener-bener Didemenin Oh band-band yang ada di dasyat atau inbob? Iya Tahun-tahun itu Anjir ini Sebenernya gue suka banget Sampai sekarang lagu-lagunya Hi-Fi Hi-Fi? Hi-Fi Itu bagus tau? Enak banget Pak Iya Hi-Fi tuh bagus banget lagunya Ternyata apa gue suka banget Dan setiap lagunya tuh Tanji nih bikinnya brilian ya menurut gue Si Siapa ya? Tim-timnya tuh Oh Ilham Feby Ilham Febri Ilham Sama Neida Neida Sama si Vokalis yang lama gue juga suka Oh ya yang keriting itu ya? Dela Oh Dela Eh Dela ya gak sih? Iya itu lah Itu ternyata dia temen satu komplek Oh gitu Si Hi-Fi itu? Hi-Fi Temen satu komplek Karena sering ngumpul Oh In time nya dia untuk berkarya musik Oh For it info untuk GoFar Harus tau pak Oh gitu Thank you banget Thank you banget Jadi dia di komplek Main gitar-main gitar kali ya? Gitaran-gitaran Si Pebri mungkin Deng-dong-deng 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 Ngoceng pertama mainnya neng Kurang banget nih ngocengnya Angkat sekali lagi gelas mukawan Ada yang main PUBG gitu Buat kacang pada berserakan Iya berserakan Nuang gini ada kelewatan di gelas Yang gitarisnya kalo lagi ngerokok set Lagi gitaris Rokoknya taruh sini Set Kebuang abunya di jentik gini Iya Gak gak? Taruh disini Di ujung Deng-deng 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 Apa kau? Kalo ga buang di golongannya Oh iya Itu balik Pas di gini-gini kan Aksu kembali ya Iya 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 Nah Bergelut Dari profesi yang emang dipegang banget Pada saat-saat memang Pak Gopar megang banget untuk Sosok itu Nah kan Jadi penyiar nih Jadi penyiar Pada saat penyiarkan Ada ga lagu yang sebenernya udah disusun tapi diselipin? Oh ada 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 pernah Itu ketauan ga sampe? Sebenernya Harus pintar-pintar sih Tin Misalnya gini Misalnya gini Kita lagi ngobrolin topik Misalnya topiknya adalah lagu One Hit Wonder All the time di Indonesia gitu Gue nyelolipin galeri yang terkenal yang suka Gue ingin menjadi orang yang terkenal gitu kan Sini Matika Sari gitu kan Gue pengen banget nih ngintai lagu ini Tapi ya Sebisa-bisanya gue Ah bikin topik aja lagu One Hit Wonder Bener Baru setel Iya Atau gue bikin Forty Lagu siapa? Lagu siapa? Lagu siapa? Baru di setel Padahal judulnya lagu lu banget Iya Waktu itu lagi ngomongin No Doubt Gue juga puterin lagu yang gue suka Yang dulu awal-awal No Doubt Judulnya Oye To The World Itu sebenernya lagu The Vandal sih Vandals ngeluarin di album Christmas-nya Gue suka banget dibawain sama Vandals Judulnya Oye To The World Abis itu dibawain lagi sama No Doubt Tapi entah kenapa versi No Doubt tuh yang menurut gue gue lebih suka gitu kan Iya Jadi gue selipin aja Bisa Bisa kan Soalnya lagi ngomongin No Doubt gue Topiknya 87 kemana? 87 kemana Matrok Oh sad Iya Sebisa mungkin ya Sebisa mungkin pinter-pinternya aja itu mah Iya Nah Kan tau ya Pak Gopar pernah bilang Hard Rock lagunya Iya kan Begitu Iya Nah sebenernya suka gak lagu-lagu yang emang Kebanyakan sih pasti enggak lah Tapi kan sebagai penyiar yang kita harus Mau gak mau dengerin Iya Tetap headset Nempel di kuping Ya kalo lagi lagu gue gak taro Tapi kan di luar kan pasti ada radio kan kan Untuk kita monitor kan Kapan nih kita mau masuk gitu kan Biar tau gitu kan Ya harus dengerin sih Tapi Beberapanya gue suka sih Kalo harus gue suka tau Yang mana? 22 Wah Wah Itu best tau 22 Yeah Everything here in the light Nice to you You don't know about me Ya Serak banget itu jaman-jaman itu He said the love was night Like a nene 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 Oh oh Bangas sih pak Jaman-jaman Jaman Mau konser di Indonesia tuh Itu nanti itu Iya Jaman-jaman itu Dan kayaknya keliatannya emang Megang banget orang keliatan Orang-orang Apa itu kalo di Kucing Kucing? Emang? Sarawak Kucing London apa sih? Kucing London? Kucing London apaan? Lihat kayak orang-orang British gitu Oh Kenapa jadi kucing London? Kayak kayak orang-orang British gitu Iya Masuk banget sih kalo Tapi Taylor Swift kan Amerika Amerika apa Inggris? Amerika Hah? Berdua Berdua Taylor Swift tuh awal-awal Kalo gak salah jadi Pernyanyi country Si Taylor Swift tuh Terus Karena ketahuan tuh Nananda country tuh Kayak Melly Cyrus tuh kan ketahuan banget Nananda country masih Cengkok country masih Berasa Oh oke 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 Dan dia kan Bisa main alatmos juga Gitarnya ya Nah itu yang Buat nambah Nilai plus Kalo dia sama orang-orang Yang emang Gemarin dia kan ya Bener Tapi saya Eh dia Tapi sayang Ada kontroversikan Maksudnya Bukan kontroversinya Dari Taylor Swift nya Dari? Yang botak siapa? Yang botak Enggak yang Kim Kardashian coba Enggak Enggak Kanye West Iya Kanye West Kanye West Kayak ada kesel gitu sama Taylor Swift ya Oh iya Kenapa? Makanya gue Kayaknya dia kesel sama siapa aja dah Si Kanye West Makanya gue nonton di Netflix pak Terus Taylor Swift di Cemo-cemo dah sama dia Nah dari situ sebenernya gue kan lagi suka sama Taylor Swift Gue agak gedek sama si Kanye West Oh Semua orang gitu Diceng-cengin nya gimana? Maksudnya kenapa diceng-cengin si Taylor Swift Nah Dia pas dapet penghargaan Kayaknya Dia ngerasa ngepantes Kalo si Taylor Swift dapet penghargaan Oh diceng-cengin Iya Oh For it info tuh Oh Tapi seru sih Tapi ngomongin soal playlist gue tuh emang ngaco Tin Bukan ngaco ya Ada jeda-jeda waktunya ini Misalnya gini nih Ternyata iya seorang Pak Gopar Hi-fi oke Hi-fi oke gue Taylor Swift oke 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 Nih pagi Siang malem Hujan macet Beda-beda tuh Apa tuh yang jadi Bener-bener Kalo pagi-pagi tuh harus Harus yang semangat Punk rock atau lah ya sekitaran itulah Iya Ya harus semangat-semangat tuh Biasa yang gue setel kalo pagi tuh dropkick Murphys worker song Hmm oke Kalo engga Volbeat Metal-metalan gitu lah Iya Ya rock-rock lah Volbeat judulnya forever beat Oke Itu dua tuh yang biasa gue setel Andelan Maksudnya jadi song of ceremony lah Selalu di Andelan gitu ya Iya Kalo misalnya Siang-siang Kalo macet beda Ada lagi Ada kalo macet tuh lagunya lagu country Oh oke Lagu luar juga Lagu luar Gue suka Larry Gatlin and Gatlin Brothers tuh Suka gue Iya terus kalo misalnya siang sore Eh kalo misalnya hujan beda Hujan tuh gue suka yang golden song Kayak lagu jaman dulu gitu Ya 80-an Bukan itu keduluan Terlalu dulu Masa dirilir Gue lebih ke genjer-genjer ya Dulu ya ga dulu banget Sekarin aja bagimu negeri kusmini Lo dengerin tuh Maksudnya yang 80-an lah golden song Oke 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 Golden song Seperti itu Pak Guber Semacam Salah satu contohnya lagu yang dibawakan itu Eh lagu yang diputar Itu kayak Soundtracknya Ghost ya Oh my love Oh my love Ya gue suka gitu Itu hasil itu Atau Peter Cetera Sama yang Wanna take forever tonight Oh ya suka tuh Itu kadang-kadang orang gue gitu yang diputirin di kiss sering banget Yeah Iya kan Kiss FM Kiss FM Kiss FM itu 90s lah Kalau misalnya 80s tuh sih itu Mos Radio Mos Radio Mos Radio Berapa Mos Radio tuh Ya Mos tuh masih satu tahun ga lihat namanya sih Iya 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 Oke malemnya lagu Malemnya gue suka yang Ini apa namanya yang Galau-galau tapi Zaman dulu gitu Sinta Jojo Bukan dong Sinta Jojo udah gitu cover lagi Bukan cover penting Dabbing Bukan Dabbing Malah kayak gerak-geraknya Dabbing kan Tiktok udah Tiktok udah diduluin sama dia ternyata Iya Forehead info Bener Mama Sinta Jojo Itu aja awal-awal tuh Jadi orang-orang lagi trennya belum lip-sync Dia udah lip-sync tuh Sebenernya ada tau sebelum Sinta Jojo Ternyata Filipin Moi-moi Palaboy tau lu Iya bener Iya Oh Berarti Dia yang lip-sync-lip-sync tuh Awal kayak dia tuh Maksudnya yang Yang Youtube jaman itu ya Iya Kenapa logo Tiktok gak harus Muka yang Mewi Palaboy Kan dia gak dipilihin doang Tiktok nih Tiktok kan dari Cina Tapi yang mulai untuk Modelan seperti itu Iya Seharusnya Bener dia Jadi icon Tapi mau Mewi Palaboy gue tuh Youtube nya sekarang masih aktif kan Tapi udah gede-gede gitu Udah tua-tua Ini kayaknya bukan dia nih Kayak gitu ya pokoknya Iya 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 Mewi Palaboy Iya 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 Untuk lagu yang bener-bener Aduh Gue berasa di Kok gue mikirin sesuatu Mikirin sesuatu Kayak galau Atau gimana Oh Kalo malem-malem Mau malem mau Taylor Swift itu Gaya-gaya itu Pelek-pelekan Pada masanya ya Dia pernah di satu fase Si Taylor Swift tuh Pelek-pelekan Ngikutin gayanya Si Debbie Gibson Si Taylor Swift itu? Iya Debbie Gibson jaman Electric Youth itu Oh Tapi orang Banyak yang enggak Misalnya Penonton yang emang sih Kalo suka banget Dengan Debbie Gibson sih Pasti tau ya Iya pasti Wah ini sih Maksudnya revolusinya Dari si Debbie Gibson nih Iya Iya kan si Taylor Swift ya Gue suka lagi Dengan Wilson Phillips Lagu galau itu Yang hold on Kayak terang terus ya Maksudnya kalo Bukan Wilson Phillips Wilson terang Terus Bukan itu nama lampu Ini nama band Wilson Phillips Oke Wilson Phillips tuh Anak-anaknya Dari Dedengkot-dedengkot Pada zaman tahun 70an lah Beach Boy Sama ada mama Sama ada papa Punya anak Mereka bikin grup Wilson Phillips ketiga Nah tiba-tiba nih Ada satu Group vokal Tahun 90an Indonesia Menurut gue keren banget Terhida Sita Dewi Entah kenapa Dari pembagian suara Lagu Dan Karakter Mereka tuh Mirip banget sama Wilson Phillips Gitu Mirip Tapi gue nanya sama Si Apa namanya Si Sita nya katanya Enggak emang kebetulan aja Gitu Emang kebetulan aja Iya tapi emang gue suka Dengan mereka berdua gitu Dengan Wilson Phillips suka gue RSD juga suka Oh untuk lagu-lagu Lagunya tuh ya Rida Sita Dewi juga Termasuk Salah satu playlist gue tuh Yang judulnya Na 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 Masih ada Getaran Cinta Antara Kita Wah itu enak Iya Antara kita Berdua Gak ada Bukan itu lagunya beda Lagu siapa ya Antara kita Berdua Siapa ya Gak tau sih baru nyeletuk aja tadi Oh Kayak lagu siapa Kayak lagunya Anang deh sama Chris Dayanti Iya gak sih Berdua Anang deh Dulu Anang gini paling Gitu ya Gitu ya Ada Ada kamukasanya Ternyata dia tuh Paling gini biar tempat Free vibranya Oh iya Teknik Teknik Tapi ternyata dia belajar lagi Gak usah gini-gini lagi sih Anang Oh iya apa-apa Jawa masih gondrong ya Iya Kidnap Katrina Wih Keren banget Berarti yang Debbie Gibson yang Kayak macam judulnya Kelaperan gitu ya Kok kelaperan Lost apa? Lost in your eyes Lost in your eyes Tidak ada nasi Tidak ada nasi Bukan Masalah tidak ada nasi Lost in your eyes tuh Tersesat di matamu Aduh Berarti udah Mentok di dia Iya jadi di dalam matanya Ini nanya-nanya Nanya-nanya aja Kayak mega short Dalamnya ada Power Ranger Tapi nanya-nanya Gitu Gimana gitu Tapi kalo sekarang playlist gue tuh ngaco Bukan ngaco sih Lebih ke ngacak Ngacak lagi Ngacak banyak Kayak Indonesia 80an Gue juga suka Kayak Dian Pramana Putra Maduade Faris RM gitu gitu Lagi dengerin juga Sinaran Sial Majid Iya Setiap pagi kadangnya Sial Majid Cuma sayangnya versi di Spotify tuh Kurang gitu Beda ya? Beda Sama yang aslinya Jadi Ya kirain yang dia pake Baju kodok merah Baju kodok merah? Itu Mas Susan Maria Enes Oh Bukannya ya Tapi iya seru sih Iya seru ya Lagu-lagu ngaco-ngaco sih Nyampur-nyampur gue Sekarang mah kalo lagu Terus lagi dengerin apa lagi gue ya Eh The Vandals tadi udah ya Lagi dengerin juga tuh The Vandals gue dengerin lagi balik Kalo lagi abis digigit Broto Biasanya dengerin lagi apa? Misfit tuh Oh Karena Broto tuh mirip logonya Misfit Weh Tampangnya itu ya? Kekorak-kekorak gitu kan Iya gitu ya Kayak Kayak si Apa namanya? Jerry West Wiss Iya Ada kayak guratan-guratannya juga ya Tekstur-teksturnya juga Logo-logo si Logo-logonya si Misfit Broto tuh anjing gue Ya kiranya kalo dia liat ini kok Corenya kayak sapi Indomil gitu Hehehe Hehehe Dia lebih ke permen mil kita ya? Hehehe Hehehe Wah iya sih Broto mirip mil kita Iya kan? Sudah iya Broto koda lima Direndem jadi susu Hehehe 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 Aduh Tapi susunya pas diminum Orang abis minum Selalu keliatan Sepertinya Lu yang akan salah Jadi punya siapa-siapa antagonis gitu Hehehe 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 Karena Pak Broto Iya Pak Broto Nama-nama antagonis bro Yoi Yoi Dan Harus Gue tuh kalo penamaan anjing mobil tuh harus Indonesia banget gue Oh iya Rahayu Rahayu Indonesia banget kan Terus ada motor guning sih Ah yang motor kodok bukan sih itu Yang Honda itu Motor kodok gimana ceritanya tuh Ada PW PW kodok Oh Motor-motor kodok Eh monkey Oh monkey bukan bukan Dax-Dax Beda Kalo yang monkey tuh Sari Eh yang Dax Ada Dax Sari Hehehe Gue penamaan itu tuh Harus Di bawah tahun 90-an Hmm Nama-nama Juddle gitu ya Enggak 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 Nah penamaan mobil dan motor Harus umurnya tuh kendaraan di bawah 90-an Oh di bawah kendaraan umur Iya Baru gue namain Kalo di atas gue gak namain Nah jaman-jaman pada saat naik motor Maksudnya Ngeret dimanapun Nah Di jalan Handset nyantel satu Itu biasanya dengernya lagu ban Macem-macem Kalo Nyetil lagu di motor Handset nyantel satu apa dua? Eh Gue Satu Tapi kayak DJ Gue gepit disini Kayak gitulah Ya begitulah Headsetnya Gue depet pundak Lagunya juga Lagunya yang tinggerin yang tadi-tadi juga kan Iya Sebuter-buter aja Nah Nih Masuk pada Berhubung seorang penyiar Berarti banyak produksi yang tau nih Iya Dari semua radio yang ada Radio manakah yang playlistnya Paling enak untuk didengar Dimanapun itu Mos sih Mos radio Mos radio Wah Karena tiba-tiba ajaib Ada tiba-tiba logo utoto Nggak ketebak tapi enak Tapi pas suasananya Iya 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 Maksudnya banyak elemen of surprise Mungkin karena di masa itu ya Iya gue denger-dengar lagu juga Waktu 80-an kan Kebanyakan terinfluence dari Dari sekitar Entah itu om gue Atau bokap gue Jadi memori-memori itu masih Eh ada lagi Eh ada lagi Jadi enak ya Jadi kayak macam Memori-memorinya Iya Timbul lagi Iya Nah Oke lah Berarti semua udah digubres Sama Pak Gopar Nah untuk itu Kita ada next Yang dimana Ini Pertanyaan Pak Mungkas Iya Karena mereka-mereka Yang pada ngikutin Goparia Hehehe betul Goparia Harus tau Playlist yang sering didengerin Di spotify Oke Di spotify boleh 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 Ada lima lagu Toff dari Goparia Yang sering didengarkan Apa saja Silahkan nanti Ditunjukkan ke kamera Jadi buat para Goparia Anda tau Goparia itu sering dengerin lagu apa Jadi bisa menginspirasi Nah Kamu-kamu semua Yang bisa mendengarkan lagu Dari Goparia Gue denger ini sih Dengar ini lagi ya Gara-gara di tiktok sama Reels kan Entah kenapa Tiba-tiba lagunya dia tuh Sering dipake Buat back sound lagunya Buat back sound videonya Nah Bener-bener Bener-bener Itu Angelize nya si BBA Di album Evo Lesfuz Wish Oke ini Lagu yang judulnya yang Angelize Nah 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 gitu ya Ini di tiktok banyak banget ya Sekarang pada pake lagu-lagu ini Iya Gara-gara dia Nah logonya ABBA Kok kayak lagu ABUBA ya Iya Stek B-nya begitu ya Kembali-kebali Kayak orang nyender gitu Kayak The Virgin Kayak logo KAPA Nyender-nyender Kayak logo KAPA Iya lagi anjir Itu pertama Itu Lago apalagi Pak Goparada Di Oh ini nih The Interrupters Nih Eh Sisker Rosen Oh The Interrupters The Interrupters Band KAPANG gitu Band tahun Baru-baru Dia tuh pertama Kalo gak salah 2014 deh albumnya Oh belum lama berarti Belum lama Di sekarang ini Agustus kalo gak salah pengen launching album baru deh mereka Hmm Oke 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 Gue lupa di Inggris sama Amerika gitu Nggak Pokoknya dari negara sekian lah ya Ya Antara dua negara itu pasti penguat musik ya Penguat musik bener Apalagi ya Di mediumnya Di lagu yang ketiga Kiranya Ini dong Pasti Brain Adam Summer of 69 Wih Hehehe Sangat-sangat ya Pak Ini salah satu lagu yang gue setel di pagi deh Ini Iya sama mandi Oke Ini lagu mandi banget nih Lagu mandi Kayaknya semangat banget kalo mandi Balik di puteri dikit Ntar kita potong aja Boleh Selalu Jadi enak sekarang mandi ya Eh sekarang nyanyi Ittina Oke Hehehe Hehehe Kayak sebarang gitu ya Ben Adams ya Kayak melek lagi gitu ya Iya Nah jadi para Govaria Ada lagu pamukasnya ketika Pak Gopar mandi Itu lagunya Ben Adam Itu Ben Adam Terus Di urutan kedua Tadi urutan Udah berapa itu Tiga Tiga ya Udah tiga ya Oh ini Tindes batu roket lah Standar Yang give you my heart Mana Nah Tindes batu roket Abung warning device Logonya hampir kayak sama sheet ya Iya tapi ini emang logo tengkorak Abadi sih ya Sampai sekarang dipakai tuh udah Menurut gue ada beberapa logo yang menurut gue Ya logo yang kalo ditato Yang buat jadi logo Ben Itu gak pernah mati tengkorak Api Iya Sama hati Oh selalu berdampingan ya Iya maksudnya Itu gak pernah mati selalu dipakai di era manapun Ada Maksudnya topping-toppingan di bagian musik-musik metal udah pasti ada itu Ada tengkorak-tenkorak tuh Iya di lab-lab biologi juga ada lab-lab biologi Di motor-lab biologi juga ada Iya banyak Pentil dulu ya Iya Pentil terkorak Oke The one and the top song for government Ini yang tadi gue bilang sama lu Boleh ya pak Larry Gatlin and Gatlin Brothers I wish you were someone I love Wih Lagu country yang best Ini lagu yang punya saudara ya Yang bersaudara itu ya Iya Yang Dia bertiga dia Dia bertiga Tuh ini jadi lagu jargon ya Yang pernah lepas dan lagu abadi ya Iya Kayak gimana lagunya boleh pak Nih nih Nothing to mislead you Ini bener lagu-lagu ini ya Lagu-lagu 80-an pak ya Iya Lagu-lagu ini tahun berapa Kalau gak salah tuh ya 70-80 lah 70 Dia lagu-lagu dulu berkarakter jadi kayak ketebak gitu ya Iya iya Mudah seperti itu ya Iya country Entah kenapa Yodelingnya tuh Lu tau yodeling gak sih yang Gatuh namanya yodeling Yang kayak si Scooby Hey Scooby Ya makこれ experience Gitu Sorti Udah Sepak Cengkok country namanya yodeling 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 ky Yeah Yodeling Ayo Oh iya Kayak goofy Iya Kayak goofy Berarti ketika kayak musik-musik modi Nah disaat lagu yang pertama Udah top Bener-bener yang Menjadi pemegang dari pak Gopar Kegiatan apa yang lagi dilakukan pada saat musiknya di Menteri. Nyetir hujan-hujan, memandang Cakrawala di depan, memikirkan masa lalu yang pada akhirnya jadi pelajaran buat kita sekarang. Lalu berhenti, kita beli rokok di domaret, lanjut ngerokok di tengah hujan. Baru aja musik yang olimpiade tuh, yang api pon. Biar mati-mati, biar galau aja pas, ya. Iya, biar ada satu lagu yang... Nyari rokoknya waterproof, ya kalau kena air nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Jadi awet gitu ya? Ada nggak kayak macam request rokok? Bang, beli rokok mana? Yang rokoknya... Waterproof? Nggak, yang rokoknya sesuai durasi musik saya yang nanti saya putar. Waduh menit 12, 4, 3. Sokam. Sokam lah, beberapa menit selagu juga masih ada. Selagu masih ada ya? Sokam iya. Bisa 4 menitan ya? Tapi itu sih maksud gue, sebenarnya banyak sih lagu-lagu. Nih dia, The Board apa ya? Lian Rimes juga gue suka. Lian Rimes yang blue. Tuh. Oh, ini bonus track lah. Iya. Nanti yodeling tuh. Itu yodeling namanya. Nih. Nih. Nih yodeling namanya. Suaranya kayak tipis, kita tebal lagi. Iya, 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 iya gitu. Iya. Tapi kalau kita yang ngomong jadi kartun. Iya, 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 iya. Halo, iya. Gupi lagi balik ya. Nah, dari semua musik, Pak Gopar udah ngejelasin genre-nya apa. Terus kesukaan di radio apa pada saat mendengarkan radio. Ya bener-bener jadi pemegang. Terus dalam susahan apa, Pak Gopar. Terus kalau lagi ngerawat-berawat lagunya apa. Sampai di titik yang dimana playlist di Spotify sudah diungkit semua. Karena orang jarang tahu yang misalnya orang bener-bener terinspirasi oleh NT, Pak. Terus playlistnya apa sih sebenarnya mereka tiap hari kegiatannya. Dan apa yang didengarkan. Nah, sekarang akhirnya berkorek lah. Ada. Jadi para Gopar bisa tahu. Betul. Tinggal nyata sesuai dengan atas apa yang kamu contoh saat ini. Bener. Nah, Enden. Gue. Si cocok. Si cocok tuh pake Enden nggak pantas anjing. Nah, oke. Next ya. Pak Gopar sebenarnya akan ada project apa yang bener-bener akan datang bertubi-tubi. Banyak ya. Secara nyata. Dalam training yang emang diharapin bakal. Nih gue. Ada lah yang dibikin. Ada-ada usaha gabung sih. Gabung ke usaha F&B baru. Berarti berupa makanan dong? Ya, tapi lebih dominannya lebih minuman lah. Oh, minuman. Nah, kita mah yang mabok-mabok aja udah usahanya. Kayaknya rezekinya di situ. Nggak boba. 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 Boba isinya alcohol. Si enak tuh. Lagi minum kotak-kotak isi ya. Gak sih ngembak. Tiba-tiba ada boba. Sama gue ada nih. Di otomotif ada? Otomotif ada? Gak ada. Lebih ke super part apa emang? Velg. Velg. Bener. Lagi bikin brand velg sendiri. Ya, lokal. Buatnya di sini. Kualitasnya internasional. Harus ada logo begini nggak? Di velgnya ntar ada logo begini. Nggak. Buat pentil. Gitu cedih. Gitu cedih. Gitu cedih. Gue ini gue bikin nama sendiri baru. Baru? Iya nama baru brand gue sendiri. Bukan sekut ada. Ada lagi lah. Ada lagi. Velg velg. Gopar pertama kali eksklusif ngomong disini. Bener. 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 Baru ngomong disini gue. Iya. Dan ini buat mobil-mobil hatchback lah. Buat mobil? Oke oke oke. Citycar citycar. Tuh ada yang seneng buat hatchback. Iya. Jadi velg lokal. Kualitasnya internasional. Dibikin di pabrik yang kualitasnya nggak bisa diragukan lagi. Udah keren. Lagi proses ini. Lagi proses pengujian. Velg tuh ada diputurin berapa ribu kali. Ada yang diketok-ketok. Lagi diproses itu. Mudah-mudahan sih. Agustus akhir udah launching sih. Berarti udah tinggal besok dong ya. Iya mudah-mudahan lah ya. Gue rencana mau launching di Bali. Oke. Tapi ya. Kalau misalnya nggak juga pun awal September nggak apa lah. Oke. Tergantung lah ini produksinya sesuai schedule apa nggak. Wah itu ada namanya sendiri dong? Ada. Yang namanya? Bentar aja. Oh. Makanya tadi. Nah exclusive karena Bang Gover mau ngomong disini. Iya baru nih gue ngomong nih. Nah berarti udah ada kisih-kisih. Ada. Biar supaya dikasih penasaran dulu ya. Ada. Oke berarti. Gue bikin seribu piece. Awal. Seribu piece. Kalau seribu piece berarti. 250 mobil. Oke. Limited dong. Iya. Ringnya ring berapa aja Bang? Nah. Adalah. Sementara sih. Iya. Yang biasa dipakai mau mobil city car pasti tau lah ring berapa. Iya. Dan satu ukuran doang. Sementara. Oh satu ukuran doang. Karena by data. Kayak Jazz, Brio, Mazda tuh. Eh bukan Mazda tuh. Pokoknya PCD-BCD itu tuh. PCD-PCD 400 itu. Ya paling kencang sih jualannya. Paling kencang? Oh untuk di Indonesia ya? Ya Ignis juga. Ya pokoknya gitu-gitu lah. Oke oke. Mau mobil kayak, kayak Civic gitu-gitu. Iya lebih kuat ya segala macem ya. Kemudian kayak gitu. Nah itulah project-project yang akan dijalankan oleh Pak Gopar nantinya. Oke. Terima kasih banget Pak Gopar udah datang kesini. Lagi banget. Lagi banget nih buat saudara Jeffrey Nicole udah ngundang. Pertaruan nih. Iya udah ngundang gue kesini. Gila gue. Terima kasih banget buat Jeffrey Nicole. Wah gue juga sangat salut pak. Lu bisa mau datang berkunjung kesini pak. Iya dong. Jadi tau gitu keadaan sih. Iya buat temen-temen silahkan datang aja ke Bintaro. Ini yang alamatnya pak. Jangan lah. Kalau alamatnya pak. Oh iya iya. Langsung semuanya datang kesini ya. Diundang Dustin. Juga gini pasti. Pokoknya deket Emerald. Lu terus lagi bilang gimana? Gimana? Apa? Gue oleh. Udah ini di blur. Oh. Di blur. Kalau di blur suara kedaturan dong. Jadi percuma. Terima kasih pak Gupa. Ternyata. Ternyata. Bentar-bentar. Bentar. Bentar, bentar. 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 Silahkan datang. Rumah Fahri. silahkan buat temen-temen kita eh tiap hari ada jumpa gratis disini kita bisa oke dan sekian lagi sukses setelah Pak Gopar dan proyeknya semoga nanti pas launching menggelegar amin bisa padahal layak tau semua gitu oke terima kasih untuk para squash sosmed yang sudah menyimak di perbincangan kali ini yang tentunya digrebek pelatih karena digrebek pelatih pasti isinya yang intinya gua akan membawakan dengan tema daging-daging dan daging wasinya sampai jumpa kedepannya jangan lupa di channel gua selalu digrebek pelatih yang pasti makin banyak dirilis huuuh chau musik 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 musik